Begitu pula walwitir, sholat witir, begitu pula dengan sholat witir, kata beliau. Ini adalah sholat yang disebutkan dalam riwayat yang jelas bahwa Nabi senantiasa menjaganya. Bahkan dalam keadaan safar pun Nabi menjaganya. Maka ini yang beliau maksudkan dengan sholat sunnah. Termasuk sholat sunnah yang nafilah, tambahan dari sholat wajib. Tapi dia termasuk sholat, ini sebagian para ulama aja mas kalian, bahkan mewajibkan sholat witir. Sebahagian para ulama bahkan mewajibkan sholat witir. Dan sholat witir itu tidak susah. Cobalah untuk selalu biasakan diri kita untuk menjaganya. Kalau kita khawatir tidak bisa bangun tengah malam untuk melakukan sholat witir, maka setelah sholat isya, biar cuma satu rakaat. Meskipun hanya satu rakaat saja. Setelah sholat isya, misalnya kita lakukan sholat ba'diya isya dua rakaat. Setelah ba'diya isya dua rakaat, berdiri lagi, sholat satu rakaat saja. Niatkan untuk sholat witir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ausani khalili bithalath. Ya. Kekasihku, iaitu Nabi SAW. Artinya orang yang beliau sangat cintai. Mewasiatkan kepada aku tentang tiga perkara, kata Abu Hurairah. Yang pertama kata Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. An'asuma thalathata ayyamin min kulli syahr. Berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Berpuasa tiga hari dalam setiap bulan. Ini menjadi dalil umum bahwa Kapan saja kita berpuasa, dalam hitungan satu bulan kita berpuasa. Misalnya kita berpuasa Senin dan Kamis. Kita jaga dalam satu bulan. Maka secara tidak langsung kita sudah berpuasa tiga hari dalam satu bulan. Mengamalkan wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Dan kalau mau lebih afdol lagi tiga hari dalam satu bulan. Itulah yang dinamakan dengan Ayyamul Biyyuk. Hari-hari putih. Maksudnya apa hari-hari putih? Hari ketiga bulan terang. Tiga belas, empat belas, lima belas. Tapi seandainya kita lakukan Senin dan Kamis. Kita sudah termasuk orang yang menjaga puasa tiga hari dalam satu bulan. Karena hadith Abu Hurairah. Secara umum berpuasa tiga hari dalam satu bulan. Tapi kalau mau lebih afdol lagi. Ya hari-hari putih. Tiga belas, empat belas, lima belas. Dalilnya secara khusus. Jadi Abu Hurairah mengatakan. Rasulullah mewasiatkan kepada aku tiga perkara. Yang pertama solat. Yang pertama puasa tiga hari dalam satu bulan. Yang kedua. Yang kedua adalah solat duha. Kalau saya tidak salah. Yang ketiga kata Abu Hurairah. Wa an'u'tiro qabla'an anam. Hendaklah aku melaksanakan solat witir. Sebelum aku tidur. Afdolnya jawab sekalian. Kalau kita tidak lakukan di masjid setelah solat isya. Afdolnya adalah ketika kita pulang. Sebelum kita tidur. Lakukan solat witir. Sebagaimana wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Tapi kalau misalnya khawatir. Kalau pulang sudah. So duduk dengan istri. Dengan anak. Anak-anak sudah tidur. Bukan lagi duduk dengan anak-anak. Tinggal istri saja. Khawatir tidak bisa melakukan solat witir. Maka lakukan sebelum pulang. Lakukan dulu di masjid. Karena takut di rumah. Sudah sibuk. Akhirnya lupa melaksanakan solat witir. Dan nanti malam. Takut tidak terbangun. Tidak kaget. Tidak melaksanakan solat witir. Maka lakukan setelah solat isya. Biar cuma satu rakaat. Kalau kita jaga terus itu setiap hari. Biar cuma satu rakaat. Satu rakaat berapa? Dua menit. Satu rakaat. Baca al-fatihah. Seandainya kita tidak baca surat setelah al-fatihah. Cuma baca al-fatihah saja. Sudah sah. Dan kita jaga setiap malam satu rakaat saja. Bayangkan ketika kita sakit. Tetap dituliskan kita seperti sedang melaksanakan solat witir. Dan yang kedua. Ini adalah solat yang oleh sebahagian ulama mengatakan. Dan wajib saking pentingnya solat witir ini. Nabi tidak meninggalkannya bahkan dalam keadaan safar. Solat witir ini jemaah sekalian.